Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Belisya4U Karat, akhirnya kita berjumpa kembali Gue udah kangen dengan Seventeen Kangen juga dengan kalian semua Sekarang gue udah lama ngambil sekedar Seventeen Hari ini gue akan mendengarkan lagu-lagu Jepang dan Seventeen guys Yaitu Seventeen Falling Flower Karena waktu itu banyak yang request lagu ini Jadi gue sekarang cukup penasaran ingin mendengarkan lagu ini Seberapa baguskah lagu ini Kenapa banyak yang request Gue pengen tau sih So, untuk kalian semua, para Karat Jangan melihat, suruh Lesson gue terselfitin, kalian disini Atau gilis, taruh play, suruh Lesson gue terselfitin disitu guys Untuk kalian semua, pengen ngobrol gue, gue gue aja Nanti gue coba untuk buat semuanya, oke So, disamping sudah ada MV-nya Kalian semua siap In three, two, one, Seventeen Please hit me Let's go Ini dia, Falling Flower Sayangnya gak ada Sepertil guys Wuh, keren banget stage-nya Wuh, koreonya cuy Kita langsung disuguhkan dengan koreonya yang sangat-sangat keren banget Oke, V8 Wuh Wah, cantik sih MV-nya Wuh, waduh Aduh, saya gak ada text-nya guys Gue gak ngerti Ini kan ngomong apa nih Kayaknya sih bagus nih Artil dari lagunya Komen kasih bawah guys Ini lagu datang apa Wuh Bentar dulu Dan yang kayak slow-slow enak ini Tiba-tiba S-Cops datang dengan Rap-nya Wuh 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 Wuh, gokil Sudah naik Naik, naik, naik Tiba Beats-nya drop guys Di-prank gue Wuh Dikey Vokalnya Wuh Ini kayaknya Lagu yang deep deh kayaknya deh Liriknya Oke Fernand Oh ini Ini chorus-nya Wuh 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 Gerakan bahunya Asik Tapi ini MV-nya keren sih guys Gue suka MV-nya Cantik MV-nya Oke Ini rev-nya Wuh Watashiwa Falling Falling Enak sih Oke Gue mulai menikmati nih Apa Judulnya kan Falling the Forward Apakah ini tentang Lagu patah hati gitu Karena Bunga yang jatuh Bunga yang gugur Lagu-lagu galau gitu kali ya Yang sedih-sedih gitu Ini tuh Satu lagu tapi kayaknya ada Lagu yang saat dimana Dia lagunya kayak Barat-barat gitu Ada rap-nya Kayak lagu dengan dua Konsep yang beda gitu Ada banyak perubahan beat guys Menarik sih lagu ini Gue sedang mencoba Mencari arti dari MV-nya nih Tadi kayak ada Gampang banyak yang terikat gitu Apakah mereka kayak Terperangkap Dari sebuah masa lalu yang Gak mengenakan gitu kali ya Gak bisa lepas dari masa lalu yang Entahlah guys Gue cuma Nebak-nebak guys Karena gak ada text Wah koreonya mantap sih Ini Gue pengen melihat full koreonya sih Gue tertarik Tuh keren MV-nya Eh koreonya Asik Oh abis Oke Cepet juga Gak berasa So itulah guys Seventeen dengan Fallen Flower Gak pernah gagal Kalau Seventeen dibawakan lagu Jepang Karena selalu enak aja gitu Pokoknya di kuping Gue sih pengen tau Apa arti lagu ini Komen di bawah guys Juga gue pengen melihat Full koreonya Mungkin kalau ada Gue akan coba reaction juga Dan seperti itu Setelah kalian semua Para kereat Silahkan subscribe Kalau kalian bisa Subscribe dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye